Mereka sudah menunggu di ruang belakang. Ingat, jangan melewati dulu desa Kiara Chondo sebelum ketemu aku. Baik, Anda. Saya menunggu di Candi Alim. Iya. Tolong kalian semua. Kenapa lewat sini? Lewat sana. Ayo. Aku harus menemukan raja untuk menghentikan perang. Kalian periksa ruangan sebelah. Sebagian lagi tunggu di sini. Bagaimana? Semua sudah kami periksa Kanjeng Senopati. Ternyata kosong. Sebagian periksa istana sebelah kiri. Dan... Sebagian lagi ikut saya. Kau sudah menetapkan pilihan yang tepat. anak-anak. Ayo. Seorang pejuang bangsa tidak boleh ragu. Saya tidak bisa melawan ayah. Melawan orang yang sudah membesarkan saya dengan penuh kasih saya. Perang tidak mengenal sanak saudara anakku. Yang ada... Musuh atau kawan. Sekarang aku adalah musuhmu dan kau adalah musuhmu. Saya tidak mampu, ayah. Harus anakku. Dalam perang Mahabharata, Adipati Karna melawan adiknya Arjuna. Begitu pula Bisma melawan cucunya. Tapi saya bukan Arjuna, ayah. Saya bukan cerita. Saya kenyataan. Seorang anak yang harus melawan ayahnya. Jangan banyak bicara. Ayo, Anggun. Lawan aku. Aku yang telah membunuh kedua orang tuamu. Dan aku pula yang membantai ratusan bangsamu. Aku yang telah berebut tanah airmu. Ayo. Baik, ayah. Kalau memang gitu ke anak ayah. Aku yang telah menerima kasih. Beri aku kesempatan untuk menentukan sikapku. Sebenarnya, semangat dan cita-citaku. Telah lama hilang sejak kematian istriku. Ini adalah akhir dari sikap keangkuhan seorang peracun. Pada akhirnya, aku baru menyadari bahwa kehidupan keluarga sebenarnya lebih dari segalanya. Anakku, anakku, maafkan ayah, anakku. Pangeran! Tentara Kuntala telah datang untuk membebaskan kita! Hei, cepat keluar! Apa yang saya ramalkan telah terjadi? Ayah Indah Prabu pasti akan membebaskan kita. Jangan terlalu bergembira, Dinda. Aku takut, yang datang malah kekecewaan. Hei, siapa yang kau cari? Jaya Raga di sini! Menteri! 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 maaf pangeran sekarang pangeran telah menjadi tawanan kami kau membantu orang madangkara mantili maafkan saya kandadewi saya memerangi orang yang telah menghianati kandadewi dan entah mengapa saya merasa sebagai orang madangkara saya tidak akan menyalahkan kamu kalaupun kamu membela orang madangkara itu karena ibumu memang orang madangkara terima kasih Dewi seperti ketahambah dulu bahwa suatu saat kami akan merebut kembali negeri nenek moyang kami dari penjajah bangsa pangeran aku lebih bahagia ditawan oleh musuh-musuhku daripada bangsaku sendiri aku kagum dengan semangat dan cita-cita bangsamu terima kasih pangeran mantili apa yang menyebabkan engkau ikut membela perjuangan orang madangkara maafkan hamba pangeran kandabrama adalah kakak hamba satu ibu dan terus terang hamba kagum pada semangat dan kejujuran orang-orang madangkara dalam membela haknya bagus bagaimana kalau suatu saat kau berhadapan dengan ayah kandumu sendiri yang orang kuntala sejati hamba tidak pernah membayangkan untuk memerangi ayah anda hamba akan lari kalau terjadi perang antara kuntala dan madangkara karena biar bagaimanapun darah yang mengalir dalam tubuh hamba adalah darah kuntala dan madangkara mantili seorang kesatria pantang lari dari kewajiban sebenarnya kamu bisa memilih membela negara atau membela kebenaran dua-duanya bisa benar kumbakarna membela negara meskipun rahwana salah itu juga benar wibisana membela kebenaran ramah dalam membasmi kejahatan kakaknya sendiri itu juga benar mantili kau tidak usah merasa berdosa kalau kau dengan sadar melakukan sesuatu karena kebenaran itu adanya di dalam hamba pangeran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mereka melarikan diri lewat di dalam lorong ini kita harus tiba lebih dulu sebelum mereka sampai di desa kira condong kandaprabu tunggu disini kandaprabu Arakhani aku tidak mau ribut kau boleh kuasai kembali nekrimu dan biarkan kami pergi lalu kalian akan enakin-enakin menikmati kekayaan yang kau curi dari negeriku tentu tidak semuanya kau boleh ambil separohnya dengan demikian kekayaan negara terselamatkan kita sama-sama tahu dalam kemelut perang seperti sekarang ini banyak orang yang bernapsu ingin merampok saat ini yang kutahu baru Tuhan yang melakukannya Sang Prabu pencuri selalu mencuri dalam perang maupun damai Arakhani mungkin kau belum merasa cukup ambil semua aku reila aku reila aku reila aku reila aku reila Ayo, bunuh aku Aragani Aku merasa lebih terhormat mati di tanganmu Di mataku Kau ku anggap sebagai penjahat perang Tapi di dalam hukum peperangan Kau tetap sebagai pahlawan di mata pengikutmu Yang berhak menentukan hidup matimu Adalah rakyat Madangkara Kanda Prabu Kita telah berhasil merebut kembali negeri leluhur Dengan segala pengorbanan Masalah kita sekarang Mau kita apakan negeri tercinta ini Terima kasih Terima kasih